Kelelahan saat bertugas lama proses pelaksanaan pemilihan umum atau pemilu 2024. Sebanyak 13 anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS di kota Cilegon harus dilarikan ke puskesmas terdekat. Kabit Upaya Kesehatan Masyarakat Dinkes Cilegon, Febrinaldo menjelaskan, belasan anggota KPPS ini mengalami kelelahan dikarenakan terlalu memforsir pekerjaan hingga telat makan sejak proses persiapan sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara pemilu 2024. Sementara itu anggota KPPS yang harus dilarikan ke puskesmas tersebut bertugas di TPS wilayah Pulau Merak, Citangkil, dan Jombang. Bahkan salah satu petugas sempat pingsan saat sedang bertugas. Dari penyelenggara pemilu tanggal 14 Februari kemarin, ada yang dilayani oleh tim kesehatan puskesmas. Seperti Pulau Merak ada 4, itu kan, Burogol, Jewandan ada 1, Citangkil, masih juga puskesmas Jombang. Jadi total semuanya adalah 13. Rata-rata umur 21 sampai 40 tahun. Febri mengatakan meski harus dilarikan ke puskesmas, belasan anggota tersebut tidak mengalami gangguan kesehatan yang parah dan murni karena kelelahan. Meskipun diwarnai oleh petugas yang kelelahan, pelaksanaan pemilu 2024 kemarin dinilai berjalan dengan lancar dengan menyiagakan 4 puskesmas untuk menangani anggota KPPS yang kelelahan, yakni puskesmas Grogol, Jombang, Citangkil, dan Ciwandan. Dua!